Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Autopik. Channel yang membahas segalanya tentang otomotif, float, road trip, dan entertainment. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Di vlog saya kali ini, saya memiliki kesempatan, kalau sebelumnya itu, tentang mengenal lebih dekat Suzuki Satria Evo Injection. Kalau sekarang, saya akan membeberkan beberapa kelebihan dan kelemahan dari Suzuki Satria Evo Injection ini. Belum kita lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe, boleh subscribe dan like, agar channel ini lebih berkembang. Masih di channel saya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan, sebetulnya Suzuki Satria ini banyak memiliki keduanya ya. Tentu saja, dari awal kemunculannya, di tahun 2016, banyak orang-orang yang penasaran tentang motor yang satu ini. Karena dobrakan mesin baru dari Suzuki yang luar biasa ini mampu diaplikasikan ke Suzuki GSX 150 yang berbodi motor sport ya, sport firing. Nah, kalau ini, masih jenis Ayago Suzuki Satria. Yang pertama, kelebihan dari Suzuki Satria ini yaitu mesin yang luar biasa, akserasi dan top speed dan limit RPM di 13.000 RPM. Luar biasa, teman-teman. Karena sebelumnya, kalau untuk mesin Satria FU yang karburator itu hanya menyentuh 16 horsepower. Nah, Suzuki tahun 2016 memberikan mesin yang baru, segar sekali, berbeda jauh daripada yang sebelumnya, lalu mesinnya itu berkapasitas 147,5 cc dibuatkan 150 sama seperti saya sebelumnya. Namun, tipe mesin sudah menggunakan pendingin radiator, injection, dan menggunakan ecu bukan CDI lagi. Jadi, itulah yang membuat dobrakan luar biasa dari Suzuki Satria ini yang memiliki power yang luar biasa menentu 18,5 horsepower. Di atas, rata-rata seperti motor sport firing seperti CBR, R15, 150, bahkan CBR build up pun masih 17 horsepower. Nah, itulah kelebihan pertama dari Suzuki Satria ini yaitu mesin yang akserasi mesin yang luar biasa dan limit RPM di 13 ribu. Yang kedua, diaplikasikan dengan bodi yang ramping dan bobot yang ringan. Nah, itulah kelebihan kedua. Setelah mesinnya yang luar biasa, kelebihan kedua ini memiliki bobot yang masih sama ringan namun lebih padat dan lebih stabil, teman-teman. Kalau Satria EPU yang sebelumnya, yang pernah saya rasakan itu ketika kita mengebut di angka 100 km per jam ke atas, lalu bertemu dengan angin yang cukup kencang, itu agak sedikit goyang di bagian stang kalau Satria EPU yang dulu. Nah, kalau Satria EPU yang injection ini tidak ada goyang sama sekali karena bobot yang lebih padat dan sedikit lebih berat namun tetap masih ringan dibanding kelas 150 cc lainnya. Itulah kelebihan kedua dari Suzuki Satria EPU ini. Lalu, bodinya yang ramping ini membuat teman-teman yang hidup di perkotaan atau di jalanan yang macet seperti Jakarta atau Bandung atau kota-kota besar lainnya itu akan memudahkan kita saat meliak-liuk di jalan raya, teman-teman. Jadi, enak sekali. Tenaga besar, bodi ramping, ringan dan tidak akan membuat kita repot. Nah, lalu selanjutnya kelebihan yang ketiga itu adalah bensin yang sangat irit, teman-teman. Selain mesin dan bobot yang mumpuni, bensinnya pun ini sangat irit. Tenaga besar, namun lebih irit dari EPU sebelumnya. Setelah saya uji, 4 liter penuh tanki bensin ini mencapai 36 km per liter, teman-teman. Kalau EPU sebelumnya, itu hanya mencapai 28-an. Minimal, EPU itu memakai pertamat. Sudah dari zaman karbulator pertama. Karena kompensinya sangat tinggi. Apalagi yang injection, ketika kita isi pertalit, itu tidak akan maksimal tenaganya. Kelebihan yang empat, yaitu face dari motor ini yang tidak ketinggalan zaman. Dan bodi yang memang sangat unik, ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, garis-garis yang tajam dan agresif ini membuat kita akan menjadi pusat perhatian. Ditambah livery dari MotoGP Suzuki yang birunya itu sangat bagus menurut saya. Image dari motor ini yang memang sudah bagus. Suzuki Satria. Nah, untuk kelebihan yang terakhir, yang kelima, mesin ini sangat kuat sekali. Karena pernah saya melihat di Youtube dan membaca tentang artikel mesin Suzuki GSX karena ini sama mesinnya, ya. Ketika diuji desain tool, itu balapan lebih dari 2 jam itu tidak ada masalah sama sekali. Bayangkan sekali, kalau balapan kan biasanya RPM di atas 5000 pasti, ya. Rata-rata di atas RPM tinggi, gitu. Namun, mesin ini menunjukkan bahwa sangat kuat sekali di geber di 2 jam tanpa berhenti. itu tidak ada masalah sama sekali, teman-teman. Jadi, sangat luar biasa ketahanan mesinnya. Itulah kelebihan-kelebihan dari Satria EPU. Nah, berbicara tentang kekurangan, saya hanya bisa memberikan sedikit kekurangan tentang motor ini karena menurut saya sesuai pengalaman yang pernah saya pakai. Yang pertama, yaitu image dari Suzuki yang memang kurang untuk digemari, ya. Maksudnya, yang suka Suzuki Satria EPU ini tidak akan masuk ke semua aspek kalangan, hanya masuk ke orang-orang tertentu yang menyukai Ayago bermesin tenaga besar, gitu. Jadi, itulah kenapa Suzuki Satria ini tidak akan merajai pasaran motor. Pasti motor hanya dikuasai oleh METI, lalu motor-motor yang memang bisa serba guna, gitu. Kalau ini kan membawa barang juga susah. Nah, itu kelemahan yang pertama. kelemahan kedua itu bawaan ban yang masih kecil, itu. Ukuran 70-90 yang belakang itu 80-90 jadi masih sama dengan EPU yang sebelumnya. Nah, kalau ini kan sudah diganti ya, sama saya diganti dengan agak lebar 80-80 belakangnya 90-80 agar lebih enak untuk menikung. Karena memang masih menggunakan pelet yang sama seperti bebek lainnya, gitu. Karena tenaga ini yang sudah melonjak hampir 2 horsepower namun menggunakan ukuran ban dan pelet yang sama. Seperti ditunjukkan untuk drag race, gitu. Memang Sata EPU ini banyak dipakai untuk drag. Namun untuk ripalnya seperti Supra GTR atau M8 King itu sudah berani menggunakan ban gambot, gitu. Ya, harapan saya dari Suzuki tidak terlalu besar juga bannya, namun pelet inginnya bagian kaki-kaki itu diubah sedikit lebih gagah atau lebih kekaran. Kelemahan ketiga itu masih efek dari image Suzuki yang mindset orang-orang Indonesia itu hanya Honda dan Yamaha. Jadi, tapi tidak masalah orang yang seperti saya karena punya motor itu enak buat hobi, gitu. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kelemahan dari Suzuki Satria EPU menurut saya pribadi. Ya, teman-teman mungkin boleh menambahkan di kolom komentar apa saja yang teman-teman suka dan enggak suka dari EPU ini dari motornya satu ini mudah-mudahan bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi pecinta otomotif khususnya roda 2 dari Suzuki yaitu Suzuki Satria EPU Injection. Mungkin itu saja video dari saya kali ini mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata salam otomotif selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax